Anak wakil presiden ini jadi korban kanibalisme di Indonesia. Anak kelima, Gubernur New York, era 1959-1973, Nelson Aldrich Rockefeller, yaitu Michael Clark Rockefeller, hilang misterius dalam misi penelitian suku asmat di pedalaman Papua. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun hingga detik ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Clark bukan remaja sembarangan, ayahnya politikus Partai Republik. Terpilih sebagai Gubernur New York pada tahun 1959. Setelahnya, sang ayah menjadi wakil presiden Amerika Serikat, mendampingi Gerald Ford pada tahun 1974-1977. Clark generasi keempat dari keluarga Rockefeller yang terpandang. Kakek buyutnya, John D. Rockefeller, merupakan Taipan Minyak, juga salah satu pendiri Standard Oil. John termasuk salah satu orang terkaya di dunia kala itu. Lahir pada tanggal 18 Mei 1983, Clark Rockefeller bersekolah The Buckley School, New York. Kemudian Akademi Felix Exeter di New Hampshire. Pendidikan tinggi dijalani di kampus terpandang Universitas Hawat dan lulus dengan predikat kaum laut. Saat kuliah itulah, dia tergabung dalam ekspedisi musim arkeologi dan etnologi Bebodi Hawat untuk mempelajari antropologi suku Dhani di Lembah Baliem, Papua. Dan saat itu, jiwa petualangan menyerbak pada dirinya. Kedatangan Michael Clark Rockefeller ke Papua pada November 1961 itu, sejatinya bukan yang pertama. Pada Maret 1961, dia mengikuti ekspedisi di Lembah Baliem. Ketika inilah, dia mendengar tentang cerita suku Asmat yang terkenal dengan seni ukir. Petaka terjadi, kala krak Rockefeller mengarungi lepas pantai Papua dengan sebuah kanu bersama Ren Wessing dan beberapa penduduk lokal. Diduga kuat perahu kayu kecil itu terombang-ambing diantam ombang sehingga terbalik. Kanu yang ditumpangi terbalik dan tenggelam sehingga mereka terapung di lautan. Namun Michael, tak sabar, menunggu bantuan. Ia berenang menuju pantai dan meninggalkan rompungannya. Saat Ren berhasil diselamatkan, Michael tak pernah ditemukan. Ren berhasil diselamatkan keesokan harinya. Hilangnya Michael Clark Rockefeller. Kontan menghiburkan dunia. Terlebih Amerika Serikat sampai seluruh media mengulasnya. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan termasuk melibatkan pasukan terlatih Amerika Serikat. Misi menyelamatkan Clark itu juga mengerahkan helikopter, pesawat, kapal, dan ribuan penduduk lokal. Hasilnya, dia tidak pernah ditemukan. Dan di mana sebenarnya Clark? Berbagai teori mengemuka, diduga kuat meninggal karena kelelahan berenang dari laut ke tepi pantai. Namun ada dugaan pula dia dimaksa binatang, entah iu buaya atau lainnya, sesaat setelah mencoba mencari pertolongan. Namun di luar itu, teori yang ramai menyeruak adalah dia diduga kuat tewas dibunuh penduduk setempat dan dasarnya dimakan. Dengan kata lain, ahli waris raksasa industri minyak itu menjadi korban kanibalisme. Teori mengemuka lantaran Otsjanep, wilayah terdekat yang mungkin dapat dicapai Rockefeller ketika mencari pertolongan saat itu masih mempraktekkan kanibalisme. Karl Hoffman, yang menyelidiki hilangnya Clark, mengumpulkan kepingan puzzle fakta. Salah satunya, memeriksa halaman demi halaman laporan, kabel, dan surat tentang kasus ini yang dikirim oleh pemerintah Belanda. Misionaris berbahasa asmat di lapangan dan otoritas gereja katolik yang sebagian besar tidak pernah dipublikasikan. Orang-orang telah menjadi peserta kunci dalam penyelidikan itu, tetapi diam selama 50 tahun. Tetapi mereka masih hidup dan akhirnya mau berbicara. Dari hasil investigasi panjang di Papua, Hoffman mendengar beberapa cerita tentang orang-orang Otsjanep yang membunuh Rockefeller setelah dia berenang pantai. Apapun, hingga saat ini, tubuh remaja cerdas itu tak pernah ditemukan. Bersasarkan hukum Amerika, dia dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1964.